Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman mencanangkan program Manunggal Air sebagai solusi atas kesulitan masyarakat akan air bersih di seluruh pelosok negeri. Menghadapi persoalan krisis air bersih di pelosok tanah air, TNI Angkatan Darat bergerak untuk memberikan solusi dengan membangun titik sumur di seluruh pelosok negeri. Solusi ini dinyatakan dalam pencanangan program TNI Angkatan Darat Manunggal Air secara serentak melalui video conference di Markas Besar Angkatan Darat yang diikuti seluruh kodam di Indonesia. Terdapat 15 titik sumur yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang diresmikan hari ini. Sementara pembangunan sumur air bersih sudah berada di 227 titik yang tersebar di Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan rencananya di seluruh tanah air. Manunggal air ini dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat tentunya tidak serta-merta bahwa kegiatan ini dilakukan di seluruh tempat-tempat yang memang memungkinkan untuk dilakukan. Tetapi ini menjadi titik-titik terpilih di mana ada sumber air yang ada di wilayah, namun belum dirasakan secara langsung ke masyarakat.